Ya, sementara itu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar subsidi sebanyak 786 kasus. Dari kasus tersebut, BPH Migas juga berhasil mengamankan sebanyak 1,4 juta lebih liter solar bersubsidi sepanjang tahun 2022. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas bekerja sama dengan kepolisian mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi alhasil BPH Migas mengungkap sebanyak 786 kasus selama tahun 2022. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan penindakan dilakukan di berbagai daerah Indonesia dengan beragam barang bukti di antaranya Sumatera Selatan 114,8 ton di dalam gudang, Jawa Barat 20 ton, Jambi 700 liter, dan Jawa Tengah 40 ton. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut, pihaknya telah berhasil mengamankan sebanyak 1,422,263 liter solar bersubsidi sepanjang tahun 2022. Pertama, adanya penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BPH bersubsidi, antara lain di daerah Sumatera Selatan. Waktu itu kami menemukan adanya barang bukti bersama-sama dengan kepolisian sebanyak 114,8 ton di dalam suatu gudang begitu. Kemudian ada kasus di Jawa Barat dengan barang bukti 22 ton, kemudian di Jambi 700 liter, dan baru-baru ini di Jawa Tengah juga kami menemukan satu gudang berisi solar bersubsidi dengan jumlah yang cukup besar, sebanyak 40 ton. Selain itu, BP Amigas juga menilai pengungkapan kasus tersebut sangat membantu dalam mengurangi penyalahgunaan BPM bersubsidi yang subsidinya dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN. Akibatnya, terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dijerat pasal Undang-Undang Cipta Kerja di pidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!